. Kabar Subang terkini, ada tidak kesesuaian keterangan anak Mimin Arigi dan Abi. Dilakukan cross-check oleh pihak penyidik, namun jangan lupa subscribe, supaya tidak ketinggalan kabar tentang kasus Subang ini, jika sudah mari ke videonya. Diketahui baru-baru ini Mimin, bersama anaknya yakni Arigi dan Abi juga dua teman anaknya. Dua hari lalu dipanggil penyidik Polda Jabar untuk diperiksa lagi di Polres Subang terkait kasus ini. Sementara ini menurut Anjas, ponsel milik anak Mimin yakni Arigi pasti akan dicek, diperiksa, juga dicocokkan dengan pengakuannya saat wawancaranya dengan sejumlah di media yang menyebutkan bahwa dirinya, Arigi, saat itu tidur, main HP dan juga bermain game. Nah dari keterangannya, Arigi tersebut pada saat di BAP itu dicocokkan dengan data-data di HP Arigi sendiri. Adakah data yang tidak sesuai dengan BAP-nya dia, atau apakah sama semuanya sesuai, ujar Anjas. Anjas juga meyakini jika Arigi sampai 4 kali diperiksa terkait kasus di Subang, Banyak kemungkinan ada beberapa hal yang tidak sesuai, ada juga beberapa yang miss. Bisa kemungkinan, ketidaksesuaian itu bukan jaminan bahwa anak Mimin yakni Arigi terlibat atau tidak. Bisa saja ada sesuatu hal yang disembunyikan Arigi, juga bisa saja Arigi lupa secara detilnya. Ada kemungkinan seperti itu atau takutnya dia menjadi framing orang-orang tertentu, karena ia mungkin ada faktor psikologi tertentu. Tapi yang jelas ucapan itu, framing, tidak bisa dijadikan 100% fakta. Mentang-mentang ada yang bilang, oh dia terlibat pasti langsung ditangkapkan, enggak. Ada crosschecknya dulu dari tim penyidik, ada pembuktiannya seperti apa, tutur Anjas. Anjas secara khusus menganalisa mungkin ada sejumlah hal yang dinilainya cukup secara khusus, hingga sampai dilakukan pemeriksaan 4 kali. Misalnya, Arigi pada saat di BAP mengatakan dirinya, Arigi bermain game hingga jam 3 pagi. Tetapi pada saat dicek, HP-nya ternyata main gamenya cuma hingga jam 1 pagi, cuma setengah jam saja atau terputus-putus. Ujar Anjas. Kok ini gak match ya dengan BAP-nya? Ada apa ini apa yang ditutupi misalkan seperti itu? Karena ini sudah 4 kali diperiksa, kalau semuanya sudah clear menurut aku sekali 2 kali sudah cukup ya, ujar Anjas di Thailand. Oleh sebab itu, kata Anjas, Arigi dalam pemeriksaan membawa temannya untuk mengkonfirmasi bahwa malam itu saat kejadian pembunuhan terjadi. Iya, Arigi, ada bersama dia. Anjas menegaskan, keterangan rekan Arigi tidak bisa diambil 100%. Harus ada cross-check dengan data-data misalnya ponsel atau CCTV. Bisa dicek koordinatnya pada saat malam itu. Juga saat jam itu mereka ada di mana. Anjas mengatakan, bila ada saksi mengatakan bahwa saya jam 2 atau jam 3 pagi main HP, lagi main TikTok atau lagi bermain game. Semua itu bisa dicek, beneran gak HP-nya saat itu lagi aktif dipakai main game atau tidak. Tapi kalau seandainya dia mengklaim bahwa oh saya jam 3 pagi lagi main Mobile Legends tapi pada saat dicek data-datanya di HP tersebut kok gak aktif ya? Atau aktif cuma sekali 2 kali? Cuma bertahan 5 menit ini? Kenapa ini? Itu juga bisa menjadi pertanyaan. Itu bisa menjadi guiden atau petunjuk untuk dilakukan. Pemeriksaan. Lebih detil lagi. Ungkap Anjas. Sementara juga ditanggapi soal jawaban Mimin kepada penyidik soal kebiasaan Abi anaknya yang hobi badminton dan main game biasanya sore sudah pulang. Kata Anjas adalah pasti ada sesuatu yang mendasari kenapa Abi juga dipanggil untuk pemeriksaan yang keempat kali. Abi juga bawa temannya sebagai saksi. Anjas ungkapkan, Menurutnya ada mungkin penyidik menemukan suatu hal tidak sesuai antara BAP dengan data yang didapat dari HP Abi dan temannya setelah dilakukan analisa. Juga untuk mencari koordinat, di saat jam-jam tertentu mereka ada di mana. Semua aktivitas mereka bisa dilihat apakah HP digunakan atau tidak. Setelah didapatkan data-datanya, akan dicek dengan BAP mereka. BAP itu adalah verba tim kata-kata saksi dituliskan satu persatu. Nah kalau ada yang tidak match ini akan dijadikan pen tunjuk kenapa kok tidak match apakah hanya kesalahan kata-kata Aza ataukah ada sesuatu hal yang sedang ditutupi. Itu alasan menurut aku kenapa mereka diperiksa sampai 4 kali. Ujar Anjas, Terima kasih banyak atas menonton videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.